Yang pemirsa perkembangan nilai ekspor Provinsi Jambi pada bulan Oktober 2023 mengalami penurunan sebesar 13,44 persen dibandingkan September 2023 yang mencapai angka 183,90 juta USD. Nilai ekspor Provinsi Jambi pada bulan Oktober 2023 mencapai 159,20 juta USD, turun sebesar 13,44 persen dibandingkan September 2023, yakni 183,97 juta USD. Sementara ekspor Provinsi Jambi, menurut sektor Januari hingga Oktober 2022 dan 2023, ekspor pertambangan masih menjadi penyumbang terbesar, yaitu sebesar 58,67 persen. Disusul oleh sektor industri, 37,91 persen, kemudian pertanian 3,42 persen. Ada pun nilai ekspor menurut kelompok komoditi dipaparkan oleh Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudipyo. Dalam rilis berita statistik pada Jumat 1 Desember 2023, diantaranya bahan bakar mineral seperti batu parah, light knit, dan gas alam, karet, dan bahan dari karet, kertas, karton, bahan-bahan nahabati, lemak dan minyak hewan, buah-buahan seperti kelapa dan pinang, dan kelompok komoditi lainnya. Kemudian nilai ekspor menurut pelabuhan tertinggi melalui pelabuhan belakang Padang Kepri, dengan nilai 69.820.523 juta USD. Dengan jumlah nilai total keseluruhan gabungan pelabuhan mencapai 159.248.491 juta USD. Selain itu, komoditi asal Jambi yang diekspor melalui pelabuhan Jambi sebesar 46.81 persen atau sebesar 74.54 juta USD, dan yang diekspor melalui pelabuhan luar Jambi sebesar 53.19 persen atau 84.71 juta USD. Ini menjadi sinyal bagi perekonomian ekonomi Jambi, karena perekonomian ekonomi Jambi salah satu penopangnya adalah ekspor. Nanti ini kita lihat, kita cermati sepanjang Januari sampai dengan Oktober, kondisinya seperti apa. Nah, kita lihat di slide selanjutnya bahwa secara kumulatif ekspor Januari-Oktober 2023 turun dibandingkan dengan priode yang sama tahun lalu. Ini tentunya sinyal bagi perekonomian Provinsi Jambi, karena dibandingkan priode yang sama tahun lalu itu turunnya hampir 33.01 persen untuk pertamangan sendiri. Selanjutnya, pangsa pasar ekspor menurut negara tujuan utama meliputi China. 194,55 juta USD, Jepang 197,40 juta USD, Malaysia 122,91 juta USD, Singapur 672,30 juta USD, dan negara India 191,84 juta USD. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.